TNI AL gagalkan penyelundupan 41 pekerja migran, 2 pelaku ditangkap di Dumai. Unit reaksi cepat TNI AL Fleet One Quick Response atau F1QR, Lanal Dumai dan tim Satgas Gabungan Ops Intermal Coarmada 1 menggagalkan pemberangkatan 17 orang calon pekerja migran Indonesia atau PMI dan 24 orang WNA asal Bangladesh menggunakan serana laut menuju ke Malaysia. Selain itu, petugas turut menangkap 2 orang diduga pelaku tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM inisial YN dan BH pada hari Sabtu 30 November 2024 di pesisir pantai Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Penangkapan dilakukan setelah adanya informasi terkait akan adanya penyelundupan calon PMI non-prosedural dan WNA dari Dumai ke Malaysia melalui pesisir pantai Pelintung. Komandan Lanal Dumai memerintahkan tim laut bergerak menggunakan speedboot Pat Kamla, Bengkalis, dipimpin oleh dan posal Bengkalis Ledda Laut, P. Arisman, dan tim darat bersama tim Satgas Gabungan yang dipimpin oleh dan tim 2 Satgas Ops Intermal Coarmada 1 bergerak dari posal Bengkalis menuju pesisir pantai Pelintung. Tim darat mencurigai dan mengamankan seorang supir mobil senia hitam dengan Nopo B1841PIZ yang menurunkan penumpang di wilayah pesisir pantai Pelintung yakni 10 orang WNA Bangladesh diduga akan dibawa melalui laut ke Malaysia. Setelah melakukan pengamanan dan koordinasi ke Pat Kamla, Posal Bengkalis yang melaksanakan penyikatan terhadap speedboot pengangkut atau penjemput calon PMI dan WNA tersebut. Tim gabungan melaksanakan penyisiran ke sekitar titik lokasi penurunan dan kembali menemukan 17 orang calon PMI non-prosedural dan 14 orang WNA Bangladesh serta mengamankan 1 orang pelaku yang bertindak sebagai anak pantai atau gayet. Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut P. Boyo Pihamel mengatakan Tim gabungan F1QR Lanal Dumai bersama Ops Intermal Koarmada 1 telah menggagalkan upaya penangkapan 17 orang calon PMI non-prosedural dan 24 orang WNA Bangladesh ke Malaysia di pesisir pantai Pelintung Dumai. Terima kasih telah menonton!